Komandan Israel dilaporkan tewas seusai menginjak ranjau. Sementara itu, satu tentara lainnya juga dilaporkan luka parah saat melakukan operasi militer di kota Jenin, Tepi Barat. Seorang komandan tentara Israel tewas dan satu lainnya mengalami luka parah saat melakukan operasi militer di kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki pada kehabis 27 Juni 2024. Komandan ini bernama Kapten Alon Sakyu yang memimpin tim penembak Jitu di unit pengintaian Haruf di Brigade Kefir. Media Palestina mengaparkan bahwa pasukan Israel mengerabak sebuah apotek di dekat rumah sakit pemerintah Jenin. Pasukan itu menangkap orang-orang di dalamnya lalu memindahkan mereka ke tujuan yang tidak diketahui. Dikutip dari Jerusalem Post, dalam insiden ini sebuah kendaraan lapis baja melaju di jalan di mana terdapat alat peledak yang ditanam di bawah tanah. Pada operasi pertama, Sakui dan korban lainnya hanya terluka ringan. Namun pada operasi lainnya terdapat dua bahan peledak yang terkubur 1,5 meter. Ledakan pertama menyebabkan tentara dalam keadaan mengalami cedera dan saat pasukan lain mencoba mengevakuasi, terjadi ledakan kedua yang mengakibatkan kematian Kapten Sakyu. Jangan lupa like, share, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih.